Hai selamat pagi guys kita mau melakukan sebuah modifikasi perubahan rem tromol ke rem cakram pada kenakel kijang kotak guys jadi kijang kotak atasnya tromol yang depan kita mau rubah menjadi cakram biar pengereman lebih mantap Oke guys kita mulai prosesnya guys Ayo kita mau cari cara yang paling simpel dulu aja paling simpel dan paling mudah saya sering lihat ya ini eh untuk 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 cakramnya sendiri kita pakai kicang super guys barangnya udah didapat harganya stabil nanti bisa PNP ke jangkotak tapi dengan sedikit modifikasi ini biasanya saya pernah lihat tuh untuk yang model pemasangan cakram ke jangkotak ada yang pakai kenakel kijang super tapi ini dipotong diganti yang kena ke jangkotak terus ada yang sininya di potong nah terus diganti sama as kijang super agar BNP tapi kita akan mencoba cara yang lain ya guys ya kita mau mencoba model pusing jadi ini kenakel asli kijang kodak kita kasih bos bosan di sini sama di sini agar lakernya sepan di sini sama di sini ya kita mulai proses dulu untuk proses pertama untuk proses pertama kita buat pusing di sini dan di sini kita bisa ke tukang bubut guys yang pertama modenya seperti ini Hai pinta yang bahannya bagus nanti dipres ke sana ini sudah selesai nanti dipres ke sana sampai sini ini nanti posisinya yang dalam modenya seperti ini nanti juga dipres ini dipres ke sana masuk ke dalam agar lakernya bisa masuk nah ini sama ini kalau udah kepasang nanti tromonya piringannya sudah PNP guys sudah bisa PNP ke kenakel jangkotak ini ini proses yang pertama step pertama sebelum proses berikutnya ini ada proses yang pertama membuat pusing laker Oke setelah nanti pusing terpasang kita lanjutkan proses ke selanjutnya selanjutnya yaitu memasang bracket kalipernya jangkot kalipernya itu gini ya masanya ya Nah ini ada selisih posisi baut nah itu kan Hai mbibot segitu maka kita buatkan semacam eh apa ya di sini kita udah bwolf bobo ehणmb Cheryl yalus dulu atau bisa juga dibikinkan seperti ini semacam ya potongan bepalah ini Tabanya namili tebanya namili namili dipasang nanti di sini Hai ini tebanya namili guys nah nanti dipasangnya di sini disini nanti dilas begini dilas depan belakang yang penting kita ambil rata yang disini nanti dibikin rata yang belakang tidak perlu dibeli rata tidak masalah karena ini nanti mau ketemu sama kenagel nah disini nanti kita bisa buat lubang baru ini nanti guys nanti bisa bikin lubang baru kenapa hanya 6 mili kenapa tidak lebih tebal karena kita juga melihat posisi tromolnya posisi tromolnya itu seperti ini, jadi kalau nanti lebih dari 6 mili nanti tidak bisa masuk nah ini celahnya hanya kurang lebih 2 mili 1 mili 1 mili tapi aman ini posisinya aman tidak masalah guys ini sudah berulang-ulang kali bikin seperti ini aman ini posisinya nanti kalau tidak pakai ini kita tidak bisa memasang bracket kalipernya ke tromol ke kenagel ke jangkota nah prosesnya seperti ini nanti kita proses dulu kita last bracketnya lalu kita ratakan yang sebelah sini nanti kita bikin lubang baru nanti lubang barunya sesuai pengalaman saya saja nanti bagaimana menentukan titik lubangnya oke guys simak terus ya jangan lupa subscribe subscribe dulu dan jangan lupa kasih like dan kalau ada yang masih dipertanyakan bisa tulis di kolom komentar ya guys oke guys kita posisikan yang tadi sudah kita buat kita pasang di sini dan di siang belakang nanti dibikin serata mungkin karena akan menempel di kenagel ke jangkota bawaan oke kita last dulu ini dari beberapa titik dulu nanti di last yang belakang oke langsung saja kita tidak usah rekam yang ngelasnya ya sudah tahu semua cara ngelas oke begini guys setelah hasilnya di last nanti kita gilindah agar rata selanjutnya nanti kita buat lubang baut tapi sebelum itu kita menutup dua dua lubang baut yang ini sama ini kita tutup dulu kita tutup karena dia setengah setengah lubang setengah lubang ke kenagelnya ke jangkota jadi biar nanti lebih mudah mengerjakannya kita tutup dulu yang ini sama ini nanti kita tutup terus kita tap M10 karena baut bawahnya ke jangkota adalah baut M10 ya guys ya begini hasilnya nanti kita tinggal buat lubang baut satu dua tiga oke guys ini juga sudah rata yang penting rata terus ini untuk busnya sudah terpasang pusingnya seperti ini kita pasang trombolnya untuk setel posisi baut sekarang untuk mencari posisi lubang baut saya biasa kasih corotan kapur gini kapur gini taruh disini terus kita ganjal agar lebih naik posisinya akan menempel di knuckle ini juga seperti ini ini kan ini jammernya berapa ini terus kita ambil tanpas seperti ini ini kapas yang dalam oh salah ini kapas yang sana yang belakang ini yang dalam ini kita lihat alurnya alurnya pemakanan kapasnya kita geser kita ikuti aja posisinya oke ini guys sesuai arahan ini kita lihat another canvas itu kita tinggal kasih lingkaran oke nanti kita nanti kita titik kita bur M10 m10 setelah setelah itu kita baut kencang baru buat lubang yang sini agar enggak meleset nanti m10 dulu kencangkan baru buat lubang yang sini oke guys begitu caranya kita skip aja dulu nanti lihat hasil akhirnya oke guys ini sudah ada tahap M10 M10 sudah jadi ya ini bracket nya untuk posisi ini lepas canter gitu guys ini kita coba pakai bot dulu bot yang pendek saya tadi belum ada guys ini ada kot nya nah mantap ini mantap kali ada wajah lagi ini kasih disini kasih informasi mantap dan ini posisinya posisinya segaris 1 cm dari posisi ini ini sudah kencang sekali oke kita pasang ke oke kita rangkai guys kita rangkai seperti ini kita pakai baut panjang dulu aja nanti baut pendeknya kita carikan nah sementara aja nih kita selan aja untuk setting untuk pas pakai tangan aja bisa center bautnya begini nah bisa ngerem ini kalipernya ini ini oh itu ya oke kayak begini ini udah jadi proses pemasangan cakram untuk jangkota kayak begini ini untuk yang sebelah kanan nanti sebelah kiri sama caranya masang sama cara cara bikinnya juga sama ya demikian proses pemasangan atau modifikasi rem cakram untuk jangkota memakai memakai kaliper kecang super itu guys jangan lupa subscribe like dan komen atau yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya oke sampai jumpa selesai guys proses modifikasi cakram masang cakram kecang super ke kenake kecang kotak tinggal nunggu diambil sama yang punya nanti biar di servis dulu dibersihkan yang penting sudah BNP ke kisang kotak posisi